Pesawat bisa terbang menempuh jarak kiribuan kilometer melintasi dunia. Roket telah mendaratkan manusia ke bulan dan Elon Musk menginginkan manusia bisa mendarat di Mars dalam beberapa tahun lagi. Dunia telah menjadi sangat kecil oleh kita dan membuat kita dengan sangat mudah mengabaikan beberapa bagian yang terlupakan. Misalnya saja, pesawat melakukan perjalanan melintasi angkasa hampir di seluruh bagian bumi setiap hari. Tapi, jika kalian mengamati langsung peta lalu lintas udara secara global saat ini, lalu menggeser pengamatan ke Asia, kalian tidak akan melihat satupun pesawat melintasi wilayah yang sangat luas di bagian benua ini. Semua pesawat di dunia memang menjauhi wilayah yang luas ini, dan memilih jalur lain dengan mengelilinginya, seolah wilayah tersebut merupakan wilayah terlarang untuk dilintasi. Wilayah ini bukanlah terletak di tengah lautan. Ini merupakan daratan luas yang berada di Asia yang merupakan benua terpadat di dunia. Lalu, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa tidak ada pesawat yang berani melintasi di atas Tibet? Banyak sekali alasannya kenapa tidak ada pesawat yang berani melintasi di atas wilayah Tibet. Tapi sebelumnya, kalian harus mengetahui sejarah penerbangan di wilayah itu ya. Zona mati yang kita maksud tadi adalah dataran tinggi Tibet, yang merupakan salah satu wilayah kosong terbesar di dunia. Setelah Antartika dan bagian utara Greenland, dataran tinggi Tibet adalah tempat yang tidak ramah bagi manusia untuk ditinggali di dunia. Dan wilayah ini hanya dihuni oleh sedikit sekali penduduk. Wilayah ini memiliki luas 1.228.400 km persegi, tapi hanya memiliki populasi sekitar 3,5 juta penduduk. Sedikitnya jumlah penduduk di sini dikarenakan rata-rata tinggi datarannya lebih dari 4.000 sampai 5.000 meter di atas permukaan laut, membuat dataran tinggi Tibet menjadi wilayah geografis tertinggi di dunia dan mendapat julukan sebagai atap dunia. Julukan ini sepertinya tepat, karena atap dunia ini menjadi salah satu rintangan terbesar di dunia bagi penerbangan selama beberapa dekade. Percobaan skala besar melintasi wilayah ini pertama kali terjadi pada Perang Dunia Kedua ketika sekutu yang kemudian dikenal sebagai India-Britania berusaha mengangkut perbekalan menuju Cina untuk membantu mereka melawan Jepang. Rutenya sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya terbang dari bagian timur India menuju Kunming di Cina dengan jarak sekitar 840 km. Tapi karena mereka terbang melintasi pegunungan terpencil dan dataran tinggi Tibet, sang pilot mengalami turbulensi yang sangat keras. Kecepatan angin lebih dari 200 mil per jam, sementara temperaturnya cukup dingin untuk bisa membekukan bahan bakar pesawat. Menghadapi cuaca yang tidak bisa ditebak dan hampir tidak ada bandara darurat, kemudian mengubah penerbangan ini menjadi sebuah kecelakaan. Belum lagi mereka juga harus menghadapi serangan tiba-tiba dari Jepang. Semua bahaya itu membuat jalur ini dikenal sebagai jalur maut. Dalam kurun waktu 42 bulan, ada sekitar 594 pesawat jatuh dan kurang lebih dari 1659 orang hilang di pegunungan dan mereka tidak pernah bisa ditemukan lagi. Sebagian besar kehilangan ini disebabkan oleh bahaya yang dihadapi pilot dan bukan disebabkan oleh aksi dari musuh. Ada satu bulan di mana sebanyak 50 persen pesawat sekutu yang melintasi wilayah itu mengalami kecelakaan. Dan ini benar-benar sebuah kehilangan yang tidak bisa diterima dalam dunia penerbangan modern saat ini. Untungnya dalam penerbangan modern, dataran tinggi Tibet telah dibuka secara bertahap dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua. Bandara pertama di Tibet dibangun pada tahun 1956 dan bandara modern di ibu kota Tibet, Lhasa, dibangun satu dekade berikutnya pada tahun 1965. Saat ini ada dua bandara internasional yang berlokasi di dataran tinggi Tibet, yaitu Lhasa dan Sining. Dua bandara ini melayani penerbangan domestik pulang dan pergi ke seluruh wilayah China, tapi Lhasa hanya memiliki satu penerbangan internasional ke Kathmandu, sementara Sining melayani penerbangan internasional ke Taipei, Tokyo, dan Kuala Lumpur. Jadi memang benar, jika terkadang ada pesawat yang melintasi dataran tinggi Tibet dalam penerbangan modern, tapi hampir semua penerbangan internasional antara Asia Timur dan wilayah barat tetap akan menjauhi wilayah ini. Jadi setelah kita mengetahui sejarahnya, kenapa kebanyakan maskapai masih menghindari melintasi Tibet dalam penerbangan panjang mereka? Meskipun sudah adanya bandara internasional modern dan meskipun sebenarnya mereka bisa saja kan terbang melewati pegunungan? Ada empat alasan mendasar yang akan kita bahas. Yang pertama adalah risiko besar yang bisa terjadi dalam keadaan darurat. Pikirkan aja hal ini. Tinggi rata-rata dataran tinggi Tibet adalah lebih dari 14 ribu kaki. Dan maskapai biasanya melintasi dalam ketinggian 30 ribu kaki. Dalam keadaan normal memang nggak masalah sih, tapi dalam keadaan darurat tertentu seperti misalnya depresurisasi kabin atau kerusakan mesin, protokol keselamatan maskapai biasanya mengharuskan pesawat turun ke jarak 10 ribu kaki. Dalam skenario depresurisasi kabin, pesawat akan menjatuhkan masker oksigen untuk para penumpang agar tetap bisa bernapas. Tapi hanya bisa digunakan dalam waktu yang terbatas, biasanya sekitar 20 menit saja. Ini seharusnya menjadi waktu yang cukup untuk para penumpang agar tetap bisa bernapas selagi pesawat turun ke jarak 10 ribu kaki di mana kondisi pernafasan secara normal bisa dilanjutkan kembali. Sekarang sudah jelas bahwa hal itu nggak mungkin bisa dilakukan di atas dataran tinggi Tibet yang luas. Dengan rata-rata ketinggiannya adalah 14 ribu kaki, artinya jika pesawat turun ke jarak 10 ribu kaki sesuai dengan protokol, maka pesawat akan menabrak gunung dan semua orang di dalamnya akan mati. Jika depresurisasi kabin terjadi di wilayah Tibet, beberapa bandara internasional terdekat yang aman bagi maskapai besar untuk mendarat dalam keadaan darurat antara lain adalah Lhasa, Sining, Kathmandu, Chengdu, Urumqi, dan Almaty. Semua bandara ini berjarak ratusan bahkan ribuan kilometer satu sama lain, dan biasanya bandara ini bisa mendapatkan informasi dari dataran tinggi tidak berpenghuni itu. Saat ada pesawat yang terbang dari Kathmandu menuju Lhasa misalnya, Kathmandu dan Lhasa masing-masing akan menjadi bandara darurat alternatif selain menjadi kota tujuan. Di tahun 2018, pesawat Sichuan Airlines terbang dari Chongqing ke Lhasa melintasi dataran tinggi ini dalam jarak 30 ribu kaki. Saat itu, sebuah jendela pesawat pecah dan menyebabkan depresurisasi. Untungnya, sang pilot membawa pesawat itu tidak terlalu jauh dari dataran tinggi sehingga mereka bisa dengan cepat berputar lalu mendarat darurat di bandara Chengdu dalam waktu 35 menit setelah depresurisasi itu terjadi. Semakin dalam keadaan darurat ini terjadi di dataran tinggi, maka semakin berbahaya juga situasinya. Karena semakin jauhnya jarak bandara terdekat yang bisa dicapai akan mengakibatkan keadaan tanpa oksigen di udara menjadi lebih lama. Ini akan membawa kita ke alasan kedua. Kenapa pesawat tidak seharusnya terbang melintasi Tibet? Karena tidak ada orang yang tinggal di wilayah itu. Makanya tidak ada permintaan penerbangan yang besar ke wilayah tersebut. Penerbangan internasional jarak jauh antara Eropa dan Asia akan menghindari terbang di atas Tibet karena mereka tidak ingin mengambil resiko mengalami keadaan darurat saat melintas di atasnya. Tapi di sana juga tidak terdapat banyak penerbangan domestik jarak pendek karena hanya terdapat sedikit sekali orang yang tinggal di sana. Wilayah otonomi Tibet di China hanya memiliki penduduk sekitar 3,5 juta orang saja yang tinggal menyebar di wilayah seluas itu. Dan ini artinya, meskipun Tibet mengambil 13 persen luas wilayah China, tapi penduduknya hanya terhitung sebesar 0,2 persen dari total 1,398 miliar populasi penduduk China. Dua alasan berikutnya adalah penerbangan jarak jauh menghindari melintas di atas Tibet adalah karena turbulensi yang sangat buruk dan risiko bahan bakar jet yang bisa membeku. Saat angin kencang bergerak melewati dataran tinggi dan pegunungan, angin akan bergerak menyerupai gelombang seperti ini. Jika ada pesawat melintas dan melewati gelombang angin ini, maka turbulensi akan menjadi sangat berguncang yang bisa memicu situasi darurat terjadi. Dan akhirnya, masalah yang terjadi pada bahan bakar pesawat. Secara teori, bahan bakar jet akan membeku jika temperatur mencapai angka di bawah minus 40 derajat Celcius. Kondisi cuaca dingin yang ekstrim itu jarang sekali terjadi di mana-mana saat pesawat sedang terbang. Tapi, temperatur udara di atas dataran tinggi Tibet memang sangat dingin. Dan bisa mencapai angka tersebut, bahkan bisa lebih buruk lagi. Ini mungkin bukan masalah bagi penerbangan jarak dekat. Tapi, untuk penerbangan melintasi dataran tinggi Tibet yang bisa mencapai waktu sekitar 6 jam, atau mungkin lebih, ini bakalan menjadi masalah yang sangat serius. Akhirnya, masalah terbesar kenapa pesawat hampir selalu menghindari terbang di atas Tibet untuk mencapai tujuan adalah bukan karena alasan supernatural atau misteri apapun ya, tapi karena sebuah fakta jika mereka mengalami situasi darurat saat melintasi wilayah ini, maka akan menjadi tempat paling berbahaya di antara semua tempat yang bisa dihuni di seluruh benua. Ini juga mengingatkan kita bahwa meski secanggih apapun kita bisa saling terhubung dengan aman dan membuat dunia tampak kecil, masih ada sebagian wilayah liar dan terpencil yang berbahaya bagi kita untuk dijelajahi. Kamu tahu, logika membawamu dari A hingga Z, sedangkan imajinasi dapat membawamu ke semua tempat. Dan dari sini, kamu bisa menemukan apapun di dalam planet ini. Seperti biasa, jika kamu mau aku membahasnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!